Selamat datang kembali di channel Fisika Ceria, pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai soal perpindahan valor secara konduksi. Seperti apa soal dan pembahasannya? Mari kita simak. Perhatikan soalnya, dua balok logam P dan P direkatkan pada salah satu ujungnya, dan pada ujung yang lain dikenakan suhu yang berbeda seperti gambar berikut. Di ujung P ini ada suhunya 100 derajat celcius, kemudian di ujung K-nya 40 derajat celcius, kemudian suhu sambungannya di garis ini adalah 52 derajat celcius. Maka yang harus dilakukan adalah mengganti batang dengan nilai konduktivitas terbentuk, serta mengubah panjangnya yaitu. Jadi di sini adik-adik disuruh mencari nilai dari K-P dan juga L-P-nya, supaya suhu sambungannya adalah 52 derajat celcius. Kita gunakan konsep dari laju kalor, yaitu bahwa laju kalor P sama dengan laju kalor P. P per T logam P sama dengan P per T pada logam P. P ini persamaannya, kemudian kita ganti dengan menggunakan persamaan dari laju kalor. Ini adalah laju kalor untuk logam P, sama dengan laju kalor pada logam P. Untuk luas logamnya sama, sehingga kita hanya mengganti disini adalah delta P dan juga delta P-nya, sesuai dengan soal yang diketahui. Sehingga A-P dengan A-K ini bisa kita coret, karena nilainya sama. Sehingga didapat persamaan seperti ini, K-P-nya, kemudian delta T-P-nya ini ganti dengan T-P dikurang dengan T-S. T-S-nya ini adalah suhu sambungan, kedua logam, per L-P. Sama dengan kaki, perumuka, T-S dikurang T-K per L-P. Berikutnya kita masukkan besar-besaran yang diketahui, yaitu T-P, T-K, dan juga T-S-nya. Kita masukkan T-P-nya adalah 100, kemudian T-P-nya adalah 40, sedangkan T-S-nya adalah 52 derajat J. Kita masukkan, kita masukkan sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Lalu kita kurangkan, maka didapat K-P kali 48 per L-P, sama dengan K-P kali 12 per L-P. 48 dengan 12 ini kita bisa sederhanakan. Ini 48 dibagi dengan 12, adalah sisanya 4. Setelah ini kita pindahkan K-P dan L-P-nya ke ruas kanan. Empatnya kita biarkan di ruas kiri, 4 sama dengan K-P kali L-P per K-P kali L-P. Beranyak dari persamaan ini, maka kita akan dapatkan bahwa kakinya bernilai 2 K-P. T ini, 2 K-P. Kemudian L-P-nya ini bernilai 2 L-P. Oke, ini. Jadi kalau kita masukkan persamaan ini, kita akan dapatkan 2 kali 2. Karena K-P-nya bisa dicoret, L-P-nya juga dicoret. Tinggal 2 kali 2, yaitu 4. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kakinya adalah 2 K-P, atau K-P-nya adalah sama dengan setengah kaki. Kemudian untuk L-P-nya sama dengan 2 L-P, atau kita cari L-P-nya adalah setengah dari L-P. Kita lihat di pilihan gandanya, seperti ini, bahwa K-P-nya adalah setengah kaki, yaitu ada pada opsion B dan C. Kemudian kita cari panjang baloknya, atau L-nya ini. Jadi L-P-nya sama dengan 2 L-P. Jadi yang tepat adalah opsion B ini. K-P-nya setengah kaki, dan P-nya sama dengan 2 K. Jadi jawaban yang benar adalah B. Demikian adik-adik mengenai pembahasan soal perpindahan kalor secara konduksi. Semoga bisa dipahami. Terima kasih telah menonton!